Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena ada yang belum mengerti, apakah penyesalan itu hanya dirasakan oleh orang-orang kafir atau juga oleh orang yang beriman. Oh gitu ya, jadi penyesalan itu apakah dirasakan juga orang-orang non muslim atau mungkin hanya orang muslim saja Pak Ustadz? Tidak ada yang tidak menyesal dari kemudian, semua pasti akan menyesal. Penyesalan orang yang kafir, begitu pula orang beriman, semua pada menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal karena tidak jadi orang soleh. Menyesal karena apa? Menyesal karena tidak bisa jadi orang beriman dengan baik. Menyesal karena apa? Menyesal karena tidak bisa berbuat lebih banyak dan lebih banyak. Bahkan mereka menyesal karena mengingkari ayat-ayat Allah. Bahkan menyesal kenapa saya tidak ikuti Rasulullah. Bahkan akhirnya timbullah penyesalan kenapa saya melakukan kezoliman. Jadi semua menyesal. Jadi semua itu sebenarnya menyesal Pak Ustadz ya. Karena tidak beramal saleh, berbuat baik, tidak beriman, tidak mengikut Rasul, karena menyalahi aturan, menolak. Jadi semua menyesal. Jadi intinya semuanya menyesal, tidak ada yang tidak menyesal. Mungkin yang sudah muslim juga menyesal kenapa tidak bersedekah tadi gitu ya kan. Ketika itu ada yang bertanya kepada Nabi Heder. Nabi Heder menyemerintahkan masuk di sebuah gua. Dan ketika masuk di gua, ternyata keluar dari gua, semua menyesal. Yang satu berkata, dia buka bajunya, dia dimasukkan batu-batu di kantongnya ya. Diisi kantongnya batu-batu, baru keluar. Yang satu dia buka bajunya, dijadikan karung, dimasukkan. Ada yang satu tidak. Ternyata semua menyesal. Kenapa menyesal? Yang bawa karung, kenapa bukan celan aku juga. Karena ternyata berlian. Betul, ini Masya Allah ya. Semua menyesal. Semua menyesal intinya. Mungkin bicara masalah tentang penyesalan menurut neuroscience. Dokter Aisyah, saya mau nanya. Kenapa sih kok penyesalan itu selalu adanya di belakang gitu loh. Kenapa gak di depan udah mikir aja gitu loh. Jangan sampai saya nyesel gitu nantinya. Ya, jadi ada dua sebetulnya ya. Yang pertama tadi Ustadz Maulana di segmen satu sudah cerita bahwa banyaknya nih orang gak punya ilmunya kan. Gak tahu kan. Jadi nanti pas sudah melakukan kesalahan, baru dikasih tahu, baru dia nyesel. Oh gitu. Nah itu ya gak punya ilmu. Tapi tadi juga disampaikan bahwa orang menyesal karena amalnya atau perbuatannya. Artinya dia punya ilmunya. Iya tapi tidak dilakukan. Itu sering juga terjadi. Jadi di otak itu kadang-kadang baru dikasih tahu satu kali, sarafnya baru tersambung sekali. Masih tipis. Masih tipis. Jadi makanya untuk hal-hal ilmu kebaikan, itu harus diulang, 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 diulang. Sampai nanti kalau dia sudah bagus sambungannya, baru jalan ke tubuh, baru bisa melakukan amalnya gitu. Baru bisa melakukan perubahan. Iya, jadi baru-baru kecek gitu ya. Apalagi orang-orang yang kayak kita nih udah mulai SML. Short memory loss. Katanya benar-benar lupa, benar-benar lupa ya. Ini harus benar-benar rajin sering datang ke taklim gitu ya. Ini Masya Allah. Baby kan ada yang masih mau ditanya? Ada satu lagi nih penasaran baby ya ini, gue mau nanya, ada orang yang meskipun sholatnya jarang-jarang, terus mungkin baca Qur'annya jarang, tapi dia rajin banget sedekah, itu bagaimana ya? Ini gimana Pak Ustadz mau lana, mau ditanya. Gini, ketika orang beramal kebaikan terlalu berkata ini tidak sempurna ibadahku, itu pertanda di orang baik. Karena kita tidak boleh berpuas diri akan kebaikan. Tidak boleh berpuas diri akan sedekah, tidak boleh berpuas diri dengan sedekah. Jadi tiga itu tidak boleh kita berpuas. Ilmu, sedekah, dan kebaikan. Karena kenapa? Kita selama hidup itu, hidup ini adalah tempatnya menanam. Dan kalau tidak bisa tidak sholat, Ustadz itu kalau tidak sholat katanya runtuh semua ibadah-ibadah kita. Otomatis begini, mohon maaf, mohon izin, semua. Makanya ada, yang tidak sholat neraka zagar, yang meramehkan sholat neraka wail. Jadi semua, ibaratnya kesempurnaan itu. Harus satu paket, harus satu paket ya. Harus satu paket semua. Jadi mohon izin kepada semuanya, aku rajin sedekah tapi tidak sholat, itu salah. Harus sholat dan sedekah. Sedekah menambahkan, kalau orang sedekah enggak sholat, tidak sempurna sebagai muslim. Betul. Bunyali islamu ala khamsin, muslim itu syaratnya lima. Shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa ikumi sholah wa ita izaka wa hajjil bayti wa sawmi ramadhan. Satu dikerjakan, empat tidak sempurna. Ini Masya Allah jelasnya jadinya buat baby ya. Alhamdulillah jelas. Ini tepuk tangan dong buat baby izi dong, dengan pertanyaan yang bertubi-tubi luar biasa nih. Ini Masya Allah sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang golongan siapa saja. Atau orang-orang seperti apa yang akan dihinggapi rasa penyesalan setelah kematian atau menjemput. Seperti tadi apa yang dijanjikan oleh Ustaz Riza Muhammad. Kita minta waktu juga ke depan lagi. Tepuk tangan buat Ustaz Riza. Silahkan Ustaz Riza. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Inilah tipe golongan orang yang dianggap dihinggapi penyesalan setelah kematiannya. Maka berhati-hati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah itibar pelajaran tentang ini ya Bu ya. Yang pertama adalah orang yang jauh dari amal salih. Kita tahu dalam surat Al-Asr yang sering kita baca. Wal-Asr. Innala insana lafi khusr. Illalladina amanu wa'amilu salihat. Manusia akan rugi serugi-ruginya. Kalau ia tidak beramal salih di hadapan Allah. Sebab apa? Bekal yang paling indah setelah kehidupan menuju kematian adalah taqwa. Wahai manusia berbekalah. Bekal yang paling indah adalah ketakwaan. Ketika seseorang selama hidupnya tidak memiliki amal soleh, otomatis ia tidak memiliki bekal. Hingga rugi dan menyesal di alam kuburnya. Yang kedua, orang yang tidak beriman jelas. Salah satu konsep seseorang yang paling mulia adalah orang yang beriman. Walladina amanu wa'amilu salihati ula'ika ashabul jannah humfiha khalidun. Ketahuilah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beramal soleh. Jaminannya adalah syurga. Kebalikan orang-orang yang tidak beriman. Ula'ika ashabul nar humfiha khalidun. Mereka akan direbus serebus-serebusnya di neraka jahannam dan ia kekal di dalamnya. Yang ketiga, orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Andisa 80, Mayuti' Rasul faqat atu Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah berarti ia taat kepada Allah. Ali Imran 31, Kul inkuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yakfirlakum dunubakum innallahu gafurrahim. Katakan kepada orang-orang yang berikrar. Katakan kepada orang-orang yang bersumpah. Aku cinta kepada Allah. Syaratnya satu buk. Fattabi'uni. Ikuti aku. Siapa? Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah. Orang-orang yang menentang Rasulullah. Bahkan ibadahnya menyelisih Rasulullah. Maka semua akan tertolak hingga ia rugi di alam kuburnya. Maka berhati-hati dengan orang yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah orang yang jelas-jelas menghina Allah. Apa kegembaran masyarakat sekarang yang suka menghina Allah? Adalah orang yang jauh dari ayat Allah. Mohon maaf. Mengaku muslim tapi kelakuannya tidak muslim. Ini namanya najis ralalah. Betul? Mengaku cinta Allah tapi kelakuannya jauh dari hukum-hukum Allah. Apalagi ada satu orang yang jelas-jelas hukum dijelaskan dalam Al-Quran tapi tidak melaksanakan. Contohnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wanisa ilmu'minin yudh'nina alaihinna minjala bibihin. Untuk perempuan, mu'minat, anak-anak perempuan wajib berhijab. Betul? Tetapi mengaku muslim melepas hijab. Ini berarti berani menentang Allah. Bayangkan Allah yang mengajarkan tentang keistimewaan hijab tapi dia membuka hijabnya. Bagaimana pertanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Ini adalah gambaran orang-orang yang menyesal di akhiratnya karena selama hidupnya jauh daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Riza. Tepuk tangan Buh Ustaz Riza. Ini Masya Allah buat jaman yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan membacaan Al-Quran kita di Surah An-Nisa ayat 123 sampai dengan 125. Dan juga sama-sama nanti kita akan belajar tahsin dengan Ustaz Syam. Nanti akan diwakil oleh Carla dari Nas Indonesia. Dan buat jaman yang ada di rumah juga nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tausia dari Dr. Aisyah Dahlan dan juga dari Ustaz Riza Muhammad. Kira-kira yang masih penasaran apa saja yang akan dibahas jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah. Jemaah! Oh Jemaah! Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton!